Intro Dulu aku skeptis Sama orang yang lebay bahas masalah psikis Sekarang aku malah ngalamin sendiri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Ini dia ini, pembahasar alok. Lho, yang dikerencang gimana? Itu dia maksud saya, Pak. Proses order dengan pembayaran tunai dan yang melalui transfer ataupun kredit memang integrated, Pak. Tapi masing-masing jenis transaksi ini tetap harus mendial link sendiri-sendiri. Nah, nanti masing-masing fitur ini akan saling mengupdate satu sama lain secara hirarki, seperti yang Bapak mau. Nah, sedangkan yang Bapak suruh saya bikin kemarin itu... Kamu jelasinnya sederhana aja. Nggak usah berbelit-belit begitu. Oke. Artinya kita ingin merilis satu update, tapi yang kita bikin dua, Pak. Kok dua? Orang saya minta satu? Iya, tapi Bapak tetap minta coba dua pilihan. Artinya saya akan tetap harus bikin dua-duanya, yang mana salah satunya nanti cuma untuk Bapak coret aja, kan? Iya, tapi kan yang satu lagi buat saya approve. Ih, balik. Ini muter lagi nih, Pak. Masalahnya bukan di situ, Pak. Nggak, 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 nggak. Coba tenang dulu. Kita sama-sama dinginkan kepala, biar sejuk. Kembali ke tujuan awal. Kita update aplikasi ini untuk menambah fitur pembayaran tunai. Betul, Bu. Kamu dengerin dulu. Jangan main potong-potong omongan orang. Jangan menteng-menteng kamu itu orang programming, terus tim marketing harus nurut maunya kamu. Oke, oke, lanjut. Balas saya sudah dingin. Baik. Lah, update idgi kita merespon pelanggan. Kita dihadapkan pada pilihan untuk menambah fitur pembayaran tunai. Bidin kunci, Pak. Pak Irvan kan juga butuh tahu gimana pas dipakainya. Pihar rasanya jadi pelanggan. Ngelolong. Maksudnya, pelanggan itu nggak yang kok, guys. Nggak asik ya? Harus ada recehan. Mending bayar transfer aja seperti biasanya. Maksudnya, kalau nggak ada fitur tunai, pelanggan bisa cairkan saldo ke rekening bank mereka masing-masing. Iya, ibu ini gimana? Kan kemarin sudah dibahas. Pelanggan harus ke Ateng juga karena pencairan saldo ke rekening bank. Eh, maksudnya pencairan saldo, Pak? Loh, ibu Lydia belum bilang ke kamu. Lah, makanya saya bilang sekarang ini, Pak. Jadi, ngera, maksudnya update fitur kita punya dua pilihan. Apakah itu fitur pembayaran tunai atau cairkan saldo? Lah, makanya kita harus lihat dulu dua-duanya, supaya... Lah, kalau Andra belum tahu kapan kita bahas hari ini, lebih baik dibikin dulu fiturnya. Saya tes, besok kita bahas lagi. Besok? Lah iyalah, kita rilis Rabu lho. Kalau nggak besok, gimana saya bisa approve update mana yang mau dirilis? Belar, ya? Bapak, ibu mau saya bikin seribu fitur pun saya nggak masalah. Selama waktunya masuk akal. Pokoknya saya udah berusaha sebaik mungkin sesuai tanggung jawab saya. Selebihnya, terserah kalian. Eh, kamu jangan senangnya ya lepas tanggung jawab. Tanggung jawab harus ditimpalin sama hak. Hak saya adalah waktu. Udah lah, kalau misalnya bapak merasa saya nggak kompeten, pecat aja, nggak apa-apa. Tergeserin deh. Iya, iya. Kak, ini... Yuk, ke situ tuh. Ke situ ya? Ah, ah, sana. Kuat nggak? Bisa. Mesin cuci rusak. Vina, mesin cuci rusak. Nggak, emangnya rusak. Ya nggak tahu. Makanya aku nanya. Kan lah Sri yang pakai. Dia lah yang tahu. Itu belum? Duh, udah. Kak Vina nggak tahu tuh yuk. Ayu tahu. Enggak, Kak. Aku tunggu di luar, ya. Kamu nggak tahu mesin cuci rusak apa nggak, tapi ngelondri baju-baju kamu sendiri. Ya kan aku juga nggak ngeceknya cek karena... Sini. Ini aku mau pindahin. Iya, makanya sini. Kamu kenapa sih? Kamu tuh yang kenapa? Apa hak kamu nyuayakan aku kayak gini? Aku ini hantu apa gimana? Iya kan. Kamu kemarin yang ngebujuk-bujuk aku untuk keluar. Kamu nggak minta loh. Iya, benar. Aku nggak pernah komplain. Soal kamu balik nge-artis lagi. Apa hubungannya yang mau nyuayakin suami? Dera. Dera, kamu ngapain Dera? Dera, kamu ngapain? Dera. Dera. Aku nanya loh, kamu ngapain? Dila besok aku yang cuci. Nggak usah. Kan aku udah bilang, besok aku cuci. Aku bilang nggak usah. Oke, aku minta maaf. Dera. Kamu maunya kayak gimana sih? Dera. Kamu mau aku kayak gimana sih? Kamu mau aku bilang minta maaf gitu? Dera. Ya udah, Dera. Aku udah bilang minta maaf loh. Kamu udah bullshit nih. Kamu pikir kamu doang kayak kehilangan anak? Kamu doang yang menderita? Aku nggak... Kamu udah... Kamu... 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 Enggak, maaf Enggak, Enggak. Enggak. Kamu bener? Rumah yang cuma isinya dua orang bukan keluarga kan namanya? Iya kan? Kau bilang gitu kan? Setiap kali aku melihat kamu, aku cuma melihat Rafi. Eh... Drus? Sampai jumpa di sini. Mejor si iban a fer. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Akan kata … ANY Akan kata … Sampai jumpa dat bisa selamatigma. Terima kasih telah menonton 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 Tolong... Tolong... Terima... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tolong... Terima... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton... Terima kasih telah menonton... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton... Terima kasih telah menonton... właściwie... Terima kasih ya, No. Lo udah fair banget sama gue. And gue kayaknya cuma butuh... waktu dan... ya gitu lah. Terima kasih ya. Bye. See ya. Setelah gue jatuh. Aneh banget ngomong-ngomong HP. Kayak youtuber aja. Gelap banget ya. Sekarang, mending ngirit baterai. Jempet lagi. AyXT. Weuck. Weuck. Sampai jumpa. 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 gue ga tau dimana dan disini ga ada sinyal sama sekali jadi gue udah set airplane mode main kan biar hammer baterai jadi kemarin gue jatoh nyusruk parah ini tahan kiri gue nyewet yep ini sebenernya posisinya udah gue coba bikin selurus mungkin se sepajar mungkin terus kaki kanan gue ga rasa dia soalnya bentuknya udah ga wajar jadi eh apa ya eh gue belum berani banyak berubah posisi dulu pastinya soalnya takutnya ntar malah makin parah kalo ternyata masih ada lagi yang belum ketahuan hmm hmm jadi bener harusnya gue ga sendirian ke medan berat kayak gini harusnya kayak sesekali gue harus ini deh matiin airplane mode supaya video ini bisa kekirimkan itu berarti gue udah nginep semalam ya bersama nyambut nyambut hutan benda ular dan juga kadal warwiri huh huh ternyata baik ngomong tuh makin nguras energi ya huh 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 atau gue gak aja yang lagi oke oke buat siapapun yang tolong tonton video ini please tolong lacak lokasi gue tolong 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 kirim bantuan tim besar ambulance kiranya bisa bantuin gue kok tapi aku tolong ya ha ha Tolong. Nama gue Andra Putra Wijaya. Lokasi gue di... Suara air. Oke. Pisa, pasipisa. Pisa, pasipisa. Pisa, pasipisa. Pisa, pasipisa. 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 Turut. Turut! Turut! Turut. Woh! Brak! 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 Jangan dibuang-buang kayak begini doang. Gimana ceritanya? Ini stang bisa lepas dari frame. Panjang ceritanya, Bro. Intinya, gue kemarin jatuh. Jatuh di atas lereng sana, terus gue turun. Gue turun terus sampai situ. Lu emang bener, Dot. Lu bener. Gue emang gak boleh sendirian di tempat medan yang berat kayak gini. Ya, gue pernah lewat situ. Lu pernah lewat situ juga, Dot. Jatuh juga. Gue tau kalau lewat situ emang bahaya. Karena dulu, emang kompas gue tuh pernah ilang situ. Ya, gue banyak shopping. Gue ternyata gak sebarang kayak lo. Turun sampai gelandungan gitu. Gue tau. Gue sampai gelandungan. Vlog gue kekirim tadi, Bro. Gak apaan? Vlog gue tadi, Bro. Oh. Yang lo cerita sampai jatuh-jatuh gitu. Asli, Bro. Gue udah... Gue udah broken banget, Bro. Tadi ini bentuknya gak wajar. Gue gak bisa gerak sama sekali. Lo harus percaya. Lo harus percaya ini ajaib, Bro. Emang beneran. Mental bisa ngalahin fisik. Gue tadinya tuh ngesot. Ngesot turun. Turun kesitu ngesot. Selaking aus, gue pengen ketemu air. Terus tiba-tiba... Sembuh, Bro. Sembuh sendiri, Bro. Gak mungkin, Ra. Buktinya... Gue... Buktinya gue ngomong sama lo sekarang, kan? Gue berdiri nih. Buktinya gue berdiri. Gue gak kenapa-napa. Gak mungkin, Ra. Orang dari kemarin... Lo itu gak kemana-mana. Lo di atas. Dota, gula-gula. Lala! 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 Dota! Dota! Dota nih! PEMBICARA 1 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 Terima kasih. 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 Okay. 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 Hai Finn Vina Aku minta maaf ya Aku minta maaf banget sama kamu Kemarin aku kasar banget Aku kelepasan soalnya Sebenernya aku tahu Kenapa kamu menghindarin aku Kau pernah bilang ke aku Raffi itu duplikat fotokopi aku Sejak saat itu Aku perhatiin Iya Emang iya sih Anaknya ayah Dulu aku Skeptis Sama Orang yang lebay Bahas masalah Psikis Stress lah Depresi lah Gak tahunya sekarang aku malah Ngalamin sendiri Finn Yang awalnya aku mau cerita soal Jatuh aku kemarin Makin lama ngomong Makin ngelantur kemana-mana Awalnya yang aku mau cerita soal aku jatuh kemarin Makin lama ngomong makin ngelantur kemana-mana Makin lama ngelantur kemana-mana Makin lama ngelantur kemana-mana Makin lama ngelantur kemana-mana Bersambung... Papa? Iya. Yang kamu bilang tadi itu loh. Soal alesan-alesan kejiwaan itu loh. Dulu papa mikirnya persis kayak kamu. Tanya aja, Vina. Dulu papa sering ngomong ke dia, gak usah percaya sama masalah-masalah psikologis itu. Itu cuma masalah yang dia dadain aja. Nah tapi... Menjelang kalian menikah... Orang-orang pada bilang... Papa itu kalau diajak ngomong gak nyambung. Gak mau denger omongan orang gitu loh, Ndra. Lo ya denger, kedengeran. Tapi papa gak ngerti mereka itu ngomong apa. Di kepala papa itu cuma satu pikiran. Ini anak muda yang namanya Andra ini mau menculik anakku. Secara sah. Menculik kok sah. Nah terus... Waktu kalian udah menikah. Apalagi pas... Raffi lahir. Papa jadi mikir bahwa semua ini ya cuma sebuah fase, Ndra. Tahapan yang harus dilakoni. Harus dijalani. Nggak bisa, Ndra. Toto ngapain? Di sini. Apa kau bisa ada di sini? Papa mau cerita soal mobil listrik kamu dulu, Ndra. Kamu bener mobil listrik itu enak banget. Rasanya gak kayak nyetir mobil. Awalnya papa bingung kan. Wah, piye ini mesti gimana. Ternyata, Ndra. Bukan kita yang harus ngertiin mobilnya itu. Mobilnya yang ngertiin kita. Canggih itu, Ndra. Canggih banget. Raffi. Oh, Raffi seneng banget. Nyerocos. Terus ngomongin robotiknya itu, Ndra. Mau lomba. Nanti kalau menang dia dapat hadiah. Apa itu? Alat buat ngubungin robotnya ke komputer. Terus habis itu kamu mau bikin aplikasi di HP-nya dia. Jadi dia bisa ngendalikan robotnya itu pakai HP. Hebat. Bapak tanya ke Raffi. Masa sih Raffi jawab. Iya. Kakek ini gak percaya ini. Eh kek, kata ayah di mobil listrik ini juga ada komputernya. Emang iya, Ndra? Lah pantesan. Papa pikir ini mobil kok pinter banget gitu. Nih ya. Di depan ada kendaraan. Papa udah siap-siap mau ngerem ini. Dia ngerem duluan. Di depan papa mau belok kanan. Dia udah belok sendiri. Canggih, Ndra. Canggih. Cuman ya itu. Papa sempat panik. Lupa bapak kalau itu mobil pinter. Di tanjakan ke arah menteng itu, Ndra. Dari kuningan. Ngejar waktu juga kan. Wah, papa ngebut. Menjelang tanjakan. Tiba-tiba mobilnya belok kanan sendiri, Ndra. Kaget papa. Reflek papa banting ke kiri supaya ketengah lagi. Eh ada motor ngelir mau ketengah. Udah kadu kayak gitu, papa panik. Rafi teriak. Kakek. Papa banting setir ke kiri lagi. Nggak sempat ngerem. Trotoar, Ndra. Dus. Nyusruk ke wadu. Tapi ya itu. Mobilmu itu mobil pinter bener, Ndra. Dari jauh itu dia tau ada motor senewen. Ganti-ganti jalur kayak gitu. Dia ambil keputusan kanan. Papanya yang nggak siap. Kaget. Nggak ada itu rasa melayang gitu. Nggak ada. Jalanan itu tau-tau ilang, Ndra. Air di mana-mana. Kamu tahu nggak, Ndra? Kalau mobil tenggelam itu pintunya sama sekali nggak bisa dibuka. Papa baru ngeh. Sama sekali nggak bisa, Ndra. Udah, Pak. Tiba-tiba kaca kanan kiri itu beratak, beratak, beratak. Tus. Air itu masuk kenceng banget, Ndra. 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 Ndra saudari udah mau ninggalin kerjaan aja. Ndra. Ndra. Dia sangat tega, Pak. Papa senang banget bisa kantarin Raffi. Selalu nyari kesempatan buat nyenengin Raffi. Papa... 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 Sampai jumpa. Waktu jatuh itu hari Senin atau Selasa. Besok Jumat. Sudah mulai tidak tahu waktu lagi. Mata juga semakin blur. Kemarin ada burung madu dong. Duduk di sini nih sambil baca buku. Pasrah gue. Mau beneran, mau halu. Bodoh amat. Dia malah tidur di sini bareng gue. Enak sih. Anget ya. Bukan soal gaji, Pak. Tapi waktu, Pak. Waktu. Tuh. Tadi sore. Sekarang Jumat ketanya, Pak. Nah. Ada si orang ngetep, Pak. Youtuber terkenal. Bro. Kenalin. Bos gue. Pak Irvan. Nih dia nih. Legend nih, Pak. Youtuber terkenal. Kompasnya analog. Hilang. Kalau saya mah... Digital, Pak. Ya lowbed lah. Sebentar lagi mati saya, Pak. Masih. Tuh kan. Lowbed. 34 persen. Oh, percaya sih. Oh, mati ini juga. Ya maksud aku tuh biasa aja, Finn. Gak usah melengos gitu lah. Kayak Ayu tuh. Senyum-senyum aja dia. Hehehe. Yang keseringan senyum-senyum, yuk. Berdiki rasa stress loh. Hehehe. 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 Ini pasti artakernya. Tidak. Beneran pernah kesini dong, doi. Bisa gua minum gak, guys? Hahaha. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Talan air mata ayah Daripada ayah mesti tunggu sampai pagi Sampai ada membun Bersirilah, bersirilah Bersirilah Tau ini cuma halusinasi Tapi ini semua gak nyata, gak masalah buat ayah. Yang penting ayah bisa tetep bangga sama kamu. Gak masalah buat ayah. Ayah pengen banget ibu juga bisa ngerasain ini. Ayah... Ayah marah ya sama ibu. Kak Fi... Ayah cuma kebawa emosi aja. Tapi ayah sudah siap. Kalau misalnya... Ibu memutuskan untuk pisah sama ayah. Ibu mau pisah sama ayah? Ayah gak tau nam. Sejak kejadian kecelakaan kamu... Hidup kami berubah. Ibu... Udah gak ada semangat hidup lagi. Ayah juga. Kami merasa... Keluarga ini udah gak ada fungsinya lagi. Bukan keluarga namanya kalau cuma berdua aja. Iya. Ayah dan ibu sempat menghibur diri sih. Tahun lalu ibu hamil lagi. Tapi... Kekuguran. Iya. Raffi tau. Sejak itu ibu. Raffi tau. Kamu tau... Kamu tau ibu kekuguran? Iya. Dari adik Raffi. Kamu... Kalian di alam sana? Bukan di sana ayah. Di sini nih. Dilubuk hati ayah sama ibu yang terdalam. Bukan. Padahal gak nyadar aja. Tapi... Raffi bingung. Kenapa jadwal nyalahin Raffi? Karena Raffi gak ada. Siapa yang nyalahin kamu? Iya ayah sama ibu lah. Kan tadi ayah bilang. Sejak Raffi meninggal... Keluarga jadi gak ada fungsinya. Berarti gara-gara Raffi dong. Kenapa dulu ayah sama ibu nikah? Katanya keluarga gak ada fungsinya. Kau cuman berdua doang. Kan tadi ayah bilang. Sejak Raffi gak ada. Keluarga jadi gak ada fungsinya. Nah. Dulu. Waktu ayah sama ibu nikah. Raffi kan juga gak ada. Belum lahir. Berarti sama-sama gak ada Raffi dong. Dan... Keluarga juga gak ada fungsinya kan. Kan cuman berdua doang. Terus kenapa ayah sama ibu nikah? Karena ayah sayang sama ibu kamu. Nah. Berarti bukan karena Raffi kan? Berarti bukan salah Raffi dong. Udah. Orang dulu belum ada Raffi. Iya, Fih. Ayah, mari. Ayah, mari. Berarti. Ayah nikah sama ibu kamu. Karena cinta. Karena ayah cinta sama ibu kamu, Fih. Itu yang Raffi tahu. Itu yang Raffi rasain sejak lahir ya. Cintanya ayah. Sama ibu. Sama ibu. Iya, iya. Harusnya ayah telan aja semua ya. Air matanya ayah. Bukannya malah nyalahin kamu. Iya, iya. Makasih ya, Fih. Makasih. 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 Coba resapi, ku coba selami, segala yang telah terjadi, ku ambil hikmahnya, rasakan hikmatnya, dan ku coba untuk hadapi. I will survive, I will revive, I won't surrender, and stay alive. Kau perikan, kekuatan, untuk lewatin, semua ini. Hari ini, kan ku pastikan, aku masih ada di sini, coba bepaskan, segala raksa, beri di haji. Coba resapi, coba selami, segala yang telah terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika, preloading suspension, dan pop it. It will give you a distance or height over any obstacle that is in front of you. Ok, so the opposite of popping is squashing. This is the perfect obstacle to squash, because you're coming in really hot. You don't want to go too far. So basically what you want to do to squash is hit the jump, but bring the bike into you. Just imagine there's a low roof and you want to go under it. You want to squash it, because you don't want to go too far. With being on that downhill bike, when you're coming into corners, you can really hit them hard. It's all about trust. You've got big geometry, slack head angles. You've got great tires, and of course, a lot of suspension. So when you're coming into those turns, you're braking early. I'm done. Go to the background, and really dig into those corners. You're coming into, and Albert, with as much speed as possible. So that's our five essential downhill skills that you are about to have. I love training a huge jump. What? Vina? Vina? Why? Come on. Come on. Oh, Pardako. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!